Intro Minyak bekas menggoreng atau biasa disebut minyak jelantah Merupakan limbah rumah tangga yang seringkali dibuang begitu saja Di tangan sekelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam bang sampah meratus Minyak jelantah berhasil dibuat menjadi benda yang memiliki manfaat Seperti sabun cuci piring Intro Bermula dari keprihatinan Weni Wulandari Akan limbah minyak goreng yang seringkali dibuang warga ke got maupun aliran sungai Membuat ia tergerak untuk memanfaatkan minyak jelantah menjadi benda bernilai guna Weni pun mengajak ibu rumah tangga lainnya yang tergabung dalam bang sampah meratus Untuk memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring Yang pertama memang prinsipnya kita bermaksud untuk mengurangi limbah Limbah apapun yang dihasilkan oleh rumah tangga Selama ini kalau yang limbah organik itu sudah terakomodir oleh bang sampahnya sendiri Tapi ada juga produk sampah yang menyeselkan oleh rumah tangga Yaitu limbah minyak jelantah yang terlantah agak susah nih diapapain Kalau misalnya yang organik itu bisa digirikan kompos Tapi kalau yang minyak jelantah pilihannya yaitu dibuang ke velokan Atau kita simpan Nah setelah kita dapat informasi dari beberapa teman Salah satunya dari teman kami di rumah publik Dari Mbak Angga Dari Mbak Angi Cek juga Di beberapa jurnal-jurnal penelitian Ternyata minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sabun Dengan bermodalkan bahan sederhana yang mudah didapat Seperti minyak jelantah, soda api, pewarna makanan, air dan parfum Para ibu rumah tangga ini mereciknya menjadi pasta sabun yang siap cetak Tidak hanya dimanfaatkan di kalangan sendiri Sabun minyak jelantah mulai dipromosikan dan dijual dengan harga murah Penjualan sabun ini menurut Weni untuk memotivasi orang lain Agar dapat memanfaatkan limbah menjadi barang berguna Nah salah satu untuk menarik orang untuk membuat Yaitu tadi dengan cara kami menjualnya Bahwa orang tahu nih ternyata dari minyak jelantah juga mempunyai nilai ekonomis Nah memang secara coba-coba nih pertama kami coba-coba untuk nge-share ke beberapa rekan kami Bahwa ini kami produk sabun dari minyak jelantah Terutama pada teman-teman yang konser terhadap lingkungan Dan respon mereka ya cukup baik ya Mungkin sebagai bentuk perhagaan juga mereka terhadap kami Bahwa ada nih yang ternyata menjual sesuatu yang dari minyak jelantah Pertama kali kami menjual itu sudah langsung laku 20 pisis Artinya cukup responsif menurut kami Sehingga kami berkomitmen ingin melanjutkan ini Tapi prinsipnya sebenarnya bukan ke ekonomi Tapi prinsipnya adalah mengurangi pencemaran Kalau ada nilai lebih itu bonusnya saja Weni berharap upayanya ini dapat diikuti kelompok swadaya masyarakat lainnya Sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan minyak jelantah Maka semakin sedikit limbah rumah tangga yang dihasilkan Ia bersama rekannya pun siap membagi ilmunya pada orang lain Norman Syah, TV Tabalong melaporkan